Universitas Negeri Makassar, UNM, telah menggelar prosesi wisuda berlokasi di pelataran menara pinisi UNM, Jalan Ape Petarani, Kelurahan Tidung, Kecamatan Rapocini, Kota Makassar. Wisuda periode ini mengukuhkan sebanyak seribu lulusan, diantaranya dari program Doktor 23 Orang, dari program Magister 138 Orang, dari program Sarjana 829 Orang, dan dari program Diploma 10 Orang. Karta Jayadi selaku Rektor UNM menyampaikan kepada seluruh wisudawan agar tidak berhenti sampai di sini dalam menuntut ilmu. Hari ini saya lepas wisudawan sekalian dari almamater ini, akan tetapi tidak berarti bahwa Anda terlepas dari kewajiban belajar. Apa yang telah diperoleh di bangku kuliah bukanlah segala-galanya, namun hanya merupakan dasar untuk belajar, di pesannya. Ia juga menyampaikan harapannya agar para wisudawan agar siap untuk mengabdi di masyarakat serta memiliki daya juang yang tinggi. Saya berharap agar semua mempersiapkan diri untuk mengabdi di masyarakat, tunjukkanlah jati diri sebagai ilmuwan yang profesional di dalam bidang ilmu yang ditekuni, sehingga dapat menjadi alumni Universitas Negeri Makassar yang berkualitas dan mampu bersaing dalam melaksanakan tugas di tengah masyarakat, jelasnya. Rektor UNM tersebut juga menyampaikan pesannya kepada Ikatan Alumni Universitas Negeri Makassar. Kepada Ikatan Alumni Universitas Negeri Makassar, saya menitipkan harapan, kiranya para alumni baru ini dapat dibina dengan sebaik-baiknya sehingga terjalin hubungan yang baik sesama alumni dan antara alumni dengan almamaternya. Jaharapnya di akhir sambutan. Keputusan Alumni Universitas Negeri Makassar, saya menitipkan harapan, memberikan kenangan, memberikan informasi terkait dengan dunia ini. Terima kasih. Terima kasih. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.